Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya kembali lagi dalam program Sajandaks Kajian Ramadan penuh berkah season ketiga bersama saya Samprino Marifa Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Sobat Febi Ini sudah memasuki bulan Ramadan puasa yang keberapa hari ini ya Semoga tetap semangat dan jaga berbagai macam hal yang nantinya akan berusaha ibadah kita Nah kayaknya sesi podcast kali ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat Karena Alhamdulillahirrahmanirrahim di studio Febi ya Sudah kedatangan narasumber yang kayaknya nanti akan membahas sesuatu yang Memberikan sesuatu yang apa ya insightful untuk Sobat Febi semuanya Ya Alhamdulillahirrahim saja saya Sapa Assalamualaikum Ibu Wita Ramadhan Ti Halo Ibu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Safin Alhamdulillah hari ini Narsumnya semangat dan saya sebagai host juga semangat Karena nanti kita akan membahas terkait dengan sesuatu yang Sepertinya Sobat Febi terutama mahasiswa mahasiswi Febi akan benar-benar dapatin daging dari berbagai macam sharing yang akan disampaikan oleh Ibu Wita Ini jengkel saya untuk memberikan apa ya semacam opening dulu ya Bu bahwa highlight di podcast kita hari ini adalah berbicara atau ngobrolin tentang profesi akuntan Oke anyway Sobat Febi saya mungkin sedikit akan gitu ya mengutip beberapa gelar dari Ibu Wita Beliau itu Dr. Wita Ramadhan Ti SEAKMSA CA CPA dan ada kepanjangannya lagi Tapi fokus untuk hari ini kita akan ngobrolin terkait dengan CA dan juga CPA Nah Ibu CA dan CPA itu apa sih Bu mungkin banyak Sobat Febi yang masih belum familiar dengan gelar tersebut Silahkan Ibu Oke makasih Ibu Satena Jadi Sebenarnya sih kalau di Febi ini banyak banget mata kuliah yang sebenarnya kaitannya dengan akuntansi ya Jadi ada pengantar akuntansi, sudah juga praktikum akuntansi, ada juga audit itu kaitan itu sangat berkaitan sekali dengan akuntan Jadi akuntan itu sebenarnya emang agak rumit ya Ya Masa-masa itu anak-anak di kedokteran itu dari 100% itu rasanya 95% itu akan jadi dokter deh 25% itu mungkin escert aja cukup gitu Tapi itu karena misalnya mau melanjutkan ke MCES gitu ya Tapi kalau untuk akuntan itu rasanya pro di akuntansi itu ada di mana-mana gitu Tapi rasanya nggak sampai 5% deh yang bisa menjadi akuntan gitu ya Jadi atau tidak tertarik gitu ya Karena emang beberapa tesnya emang agak-agak susah gitu Jangan terus terang aja itu saya bahkan pernah karena CPE itu saya pakai tes dan kemudian ternyata itu ya lulus nggak banyak gitu Setelah lulus tes itu saya malah dikontak sama ikatan akuntan publiknya untuk isi acara ini ya Percepatan untuk bikin, apa, percepatan penalihan Untuk bisa menjadi akuntan juga gitu ya IAP ya bukan masalah ya IAP Akuntan itu sebenarnya kalau saya degelar itu SEAK ya Tadi itu saya S1 akuntansi itu memang saya dapat AK gitu ya Dapat AK itu artinya saya ngurus ke teman PAU Nah kemudian saya dapat registren negara Jadi kalau dokter itu kan biji izin praktek Oke diingat teman-teman Ijin praktek akuntan itu legalisasinya itu melalui Kemenkeun Nah tapi kemudian peraturan itu berganti gitu ya Berganti Jadi saya sebenarnya udah tua juga ya Jadi itu sekitar 2000 Waktu itu terakhir Kayaknya terakhir kali akuntan masal itu disitu Jadi ketika semua beberapa universitas negeri Kemudian saya Apa, saya juga termasuk yang bisa mendapatkan brand itu Jadi otomatis dapat SE langsung ASK gitu Ibaratnya bonus gitu ya Bu Ya langsung bonus itu habis banget di Agustus 2014 Saya ingat banget Terus saya lulus 9 Juli Biar dapet gitu Nah sesudah itu Dia dapet namanya PPAK Jadi setelah PPAK ikut pendidikan profesi Otomatis selesai dapet sertifikatnya AK-nya tadi Dapet register negaranya tadi dari Kemenkeun Jadi kemudian berubah lagi sejak sekitar 2012-an gitu ya 2012-an itu Gak otomatis yang ada PPAK itu bisa jadi akuntan Jadi ibaratnya kayak profesi akuntannya harus ditempuh dengan jalan tepista Gak dapet bonus lagi gitu ya Bu Jadi kemudian Waktu itu juga kemudian berubah Jadi ada ikatan akuntan Indonesia Jadi kita harus lolos ujian sertifikasi Sartreed Accountant gitu ya Atau CE tadi CE dulu tadi Belum ada tuh tadinya CPA itu belum bisa Jadi CE dulu tadi Ya kemudian Ini kalaupun itu masih di bawah ia IYI satu gitu ya ibaratnya Terus kemudian dari situ ke dalam 2012-an kayaknya Terus kemudian dia jadi disitu, baru kalau dia lulus CE, ujian, tidak harus PPAK sebenarnya itu S1 dan akuntansi. Padahal ini Feby lho ya, pada Feby. Nah nanti ada manfaatnya sih, kalau sekarang itu berkembang sesungguhnya tidak harus S1 akuntansi saja. Berarti dari berbagai multidisiplin nomor itu bisa. Misalnya dari sini yang dari Feby itu, misalnya ambil S2 akuntansi, nanti bisa ikut tesnya. S2, atau nanti S1 S2 nya bukan itu, tapi S3 nya akuntansi. Nanti dia bisa ambil itu, bisa ambil apa namanya, bisa ikut tes CE atau CPE. Nah tadi, kalau bedanya CE dengan CPE. Pada dasarnya CE itu dari Ikatan Akuntan Indonesia. Nah kemudian pada perkembangan selanjutnya harus dipisahkan, jadi CE dan CPE. CPE itu jadi Ikatan Akuntan Publik Indonesia. Jadi kalau Anda menjadi akuntan, bikin laporan keuangan itu yang dipenantar, sampai segala macam, apa akuntansi zakat dan wakaf, atau akuntansi syariah. Itu berarti menjadi akuntan. Bisa bikin kantor jasa akuntan. Itu CE nya, kantor jasa akuntan. Kemudian CPE nya adalah? Kalau CPE itu adalah yang audit. Jadi audit itu kan ada audit eksternal, yang ada opini auditnya. Itu wajar untuk mencuali, dimana-mana itu termasuk di laporan keuangan pemerintah daerah, dimana-mana Anda bisa lihat itu. Termasuk di semua lembaga, kayaknya nanti akan harus kena itu. Itu auditornya adalah CPE. Dan dua-duanya itu setelah dapat lulus CE dan CPE, selalu lulus tes. Kemudian mereka baru mengurus di Kemun KU dan dapat register negara akuntan. Oke, ya kami atas Sobat Feby memang perjuangan sekali ya Bu. Maksudnya memang sesuatu yang ibaratnya gak instan itu yang memang perlu diperjuangkan. Belum lagi nanti ini menjadi suatu peluang, bagi Sobat Feby siapa tahu nanti ada yang mau meneruskan jejak landa ini, Bu Ita untuk mendapatkan dollar CE ataupun CPE gitu. Nah, Bu Ita ngobrolin tentang bagaimana ibaratnya Ibu sudah melalui ujian tadi gitu ya. Kira-kira sebenarnya tingkat kesulitannya gimana sih Bu, biar semangat itu ada gambaran gitu. Ribet sih sebenarnya. Kalau saya tuh terusan aja, saya tuh gratisan. Terutama kamu peluangnya dulu aja kali ya. Saya tuh gratisan sih, dari SE ke AK. AK itu ke CE itu saya pengalihan. Dan ke SPE sih saya memang pes. Tapi pesnya kalau dulu empat sekarang jadi sepuluh gitu. Itu yang bikin ribet ya. Oke, jadi ada mata ujinya gitu. Ada mata uji dan sekarang tuh dipisah level 1 sama level 2 gitu ya. Tapi kemudian yang paling penting tuh kenapa sih yang harus dikejar tuh bukan CE atau CPE. Bahkan ada satu lagi sekarang. Certified Management Accountant CNA. CNA. Cuma nggak lebih populer gitu. Jadi kemudian itu yang paling penting adalah ketika kita di situ, kemudian kita punya neger RNA, itu banyak jabatan yang memang harus banget punya register negara akunpat misalnya gitu ya. Ada jabatan publik nih, badan pemeriksa keuangan gitu. Itu kan anggota ketua dan anggotanya tuh boleh siapa aja sebenarnya. Tapi harus ada satu orang yang nanda tangani dan itu harus banget register negara akunpat. Kemudian tuh beberapa posisi misalnya. Satuan pengawasi internal gitu ya di pemerintah daerah. Ya di pemerintah, di universitas juga ada kalau misalnya yang mulai dari badan lain anak umum gitu ya. Mungkin yang saat kerembiasan masih belum. Terus kemudian kayak inspektoran-inspektoran di rumah sakit-rumah sakit di beberapa tempat itu, harus-harus banget itu beberapa posisi harus bener-bener harus punya register negara akunpat gitu. Oke. Jadi ketika kalian nggak punya register negara akun itu ibaratnya nggak bisa pandepangan opini-nya padahal. Beberapa laporan, hal-hal seperti itu yang sangat penting ya sebenarnya ya. Betul. Nah mungkin gini juga ya Bu, bisa ditarik kesimpulan ya Bu. Tadi Ibu juga sempat menyampaikan nggak harus kok ikut PPAK-nya tetapi bisa langsung ikut ujiannya. Nah ini ngomongin tentang ikut PPAK dan nggak. Sementara Ibu tadi ibaratnya menyampaikan kalau ya memang butuh perjuangan untuk mendapatkan Certified Accountant atau CBA tadi gitu. Nah seberapa penting sih Bu PPAK mungkin bagi Sobat Febby yang basicnya itu kan di Febby memang belum ada prodi akuntansi gitu ya Bu. Jadi mungkin knowledge of accounting-nya itu masih levelnya butuh di-up lagi kayak gitu. Apakah memang recommended untuk ikut PPAK terlebih dahulu atau langsung ikut TEH-nya? Sebenarnya sih ya kalau saya kalau Anda aja gitu ya dari akuntansi akhubungannya gitu ya. Kalau saya sih kalau Anda sekarang sudah dapat akuntasi syariah dan saya itu sebenarnya sudah lebih mendalam dibandingkan akuntasi syariah yang di universitas yang umum gitu ya. Bukan PAUIN gitu atau IIN gitu ya. Itu sebenarnya sih ada sertifikasi di Kartan Akuntansi Indonesia yang Certified Standard Akuntansi Syariah gitu ya. Oke. Oh CPSAS kalau nggak salah. Certified Professional. Untuk jadi Anda orang yang paham pada serang upas syariah itu ada. Nah kalau misalnya Anda mau jadi nggak usah PPAK sih nggak apa-apa gitu. Tapi memang kalau untuk bisa ujian itu kan harus pernah S1, S2, atau S3 akuntansi tadi. Oke ada syaratnya itu tadi. Jadi sebenarnya nggak apa-apa sih ujian aja gitu. Terus kalau PPAK memang bisa ya misalnya ada beberapa tempat itu bisa waiver. Jadi dari 10 mungkin ya ketinggalan ujian satu. Apa itu waiver? Informasi baru buat sobat PAB ini. Jadi kalau waiver itu misalnya kalau mau ambil. Kalau tadi Anda ambil dulu ya misalnya. Tadi saya mau yang akuntan, yang akuntan biasa aja deh. Itu sertifikasi biasa nggak sama yang dapat pengisian dari akuntan tadi ya. CPSAS gitu tadi ya. Deceptified untuk spandang akuntansi syariah. Itu tinggal ujian aja gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi saya mau. Saya kok juga kepingin ya jadi CE atau CPE Pak Dina. Ambil Anda harus. Malah lebih penting ambil S2 atau S3 akuntansi kan ya. Oh iya. Itu jadi. Ya terus kemudian tes gitu. Kemudian. Ya tesnya emang butuh kesabaran sih. Tapi. Tapi Nisa sebenarnya gitu Pak. Untuk CPS dan CE itu. Berkala ada kok yang datang ke Purwokertal gitu. Dan bisa dikerjain. Dikerjain di Purwokertal aja. Kita cuma nunggu skandal. Kalau sampai nyata. Tapi kalau misalnya. Tadi. PPAT ya. PPAK memang bisa ya. Untuk CE itu tinggal. Bisa di waiver tadi. Jadi kalau udah ikut CE. Dia ikut. Tinggal ambil 4 mata uji. Dari apa ya. Dari 8. Dia tinggal ambil 4. Untuk CPE itu dari 10. Malah tinggal ambil 1 gitu ya. Ya betul. Bayar SPP lagi. Dan juga 2 tahun gitu ya. 2 semester. Nah itu juga perlu dipertimbangkan gitu. Kalau sempat anda bisa tes gitu ya. Mungkin akan lebih praktis ya. Bisa tes. Bisa. Bisa. Bajanan baik gitu ya. Tapi. Untuk yang. Rekan-rekan wasiswa. Family disini. Ya tadi. Mungkin perlu banget. Ambil S2. Lebih penting malah sih. S2 itu ya. S2 akuntansi gitu ya. Ada beberapa yang memang bisa. Nintas nisipin. Artinya gak harus S1 akuntansi. Terus S2 akuntansi gitu. Tapi bisa S1 nya dari. Misalnya. Dari. Apa. Ekonomi syariah. Di bayar wasawa. Kemudian bisa masuk ke situ. Jadi. Lebih penting deh menurut saya. Tapi kalau mau harus bagus. Ya boleh aja ya. Jadi kalau udah dari sini. Ambil S2 akuntansi. Sama PPAK. Terus saya. Ambil. Tesnya. Terus saya ngurus Magister Negara. Jadi agak panjang memang ya. Seribet kedokteran hampir ya. Nah. Lebih lebih berarti. Kalau angka-angka terusannya. Mungkin 5%. Mungkin gitu ya Bu. Karena akuntansi dari kata accounting. Ada count nya. Hitung-hitungan gitu kali ya Bu. Jadi itu yang. Akhirnya ibaratnya. Semua hal. Tekan dengan akuntansi. Tapi. Kok berasa kayak ribet. Padahal. Kalau di jalan. Ya enggak juga gitu. Oke. Ini mungkin yang terakhir nih. Bu Ita. Terkait dengan. Apa ya. Bu Ita kan. Disini selaku akademisi. Plus juga praktisi gitu ya. Biar nantinya. Sobat saya punya pandangan lebih gitu ya. Kira-kira. Untuk menjadi gitu ya. Ataupun untuk mendapatkan gelar tadi sih. Atau CPA gitu. Kira-kira. PR selanjutnya pasti. Setelah sudah mendapatkan gelar tersebut. Apakah memang. Harus misalnya nih Bu. Ngikutin seminar tertentu. Agar RNA nya itu tadi. Register akuntan negaranya itu. Nggak hilang. Atau memang ada konsekuensi lebih apa. Setelah CE atau CPA nya itu. Sudah didapatkan. Oke. Memang ada konsekuensi sih. Jadi kita harus bayar. Jadi itu kayak bayar lisensi. Di nama kita gitu ya. Jadi kalau CE itu bayar. Setiap bulannya itu. Setiap tahunnya itu Rp. 500.000. Kalau CTE itu. Kalau saya masih Rp. 300.000. Tapi kalau misalnya. Karena saya lebih ke agar demisi ya. Tapi kalau saya praktik. Dan saya memang mau jadi sampai. Tanda tangan laporan audit. Yang pasti itu. Naik. Jadi sekitar 3 jutaan gitu. Kemudian setiap beberapa periode. Kita mesti ikut acara. Namanya. Apa ya. PPL. Jadi kita mesti. Mesti ikut perjiatan gitu. Kayak SKS gitu ya. Apanya SKP gitu ya. Satuan. Satuan ini lah. Satuan untuk penghitungnya gitu. Jadi kita harus sampai beberapa SKP gitu. Untuk bisa. Tetap memperpanjang. Dan menggunakan gelar ini. Itu sih memang yang pandemi dengan nggak ribet ya. Tapi itu berlaku untuk semua profesi loh. Bahkan dokter, perawat juga seperti itu. Harus terus di update gitu ya Bu. Mungkin kalau dokter, perawat itu. Kerasa ya. Kalau sampai. Nuntik dan. Ijinnya habis gitu ya. Pertanyaannya benar. Kalau aku kan kayaknya. Nggak bikin orang. Kenapa-kenapa gitu ya. Mungkin. Level-level artigo nya beda gitu ya. Iya. Kalau ada di dukti. Itu pasti gede. Di area artigo nya. Oke. Ya Sobat Feby. Sangat menarik ya. Ibaratnya public hari ini. Dan. Ternyata nih Bu. Nggak kerasa. Kita udah mau menjelang. Berbuka puasa. Dan sebenarnya Sobat Feby. Udah. Nggak sabar untuk menyantap. Apa ya. Takjilnya mungkin gitu. Jadi. Saya. Sabri Moriva. Dan. Bu Wita Ramadanti. Di sini. Semoga kita punya harapan. Semoga. Perbincangan kita sore hari ini. Itu membuat manfaat. Untuk teman-teman. Kemudian. Saya juga. Terima kasih untuk Bu Wita. Sudah hadir. Semoga next time kita ada. Setiap. Ketemu-ketemu lagi gitu ya Bu. Sampai manfaat studio Feby. Untuk ngobrol-ngobrol lagi. Sharing bersama Sobat Feby. Terima kasih juga. Udah diundang di sini. Benar-benar bermanfaat. Iya. Sobat Feby. Jangan lupa subscribe. Kemudian komen. Like. Dan juga share. Channel YouTube Feby Winsaizu. Agar teman-teman juga selalu update. Dengan berbagai info terbaru. Dari Feby Winsaizu. Saya pamit untuk diri. Wabila topik wakil daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.